Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Draw Disini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Karena saat ini adalah musim haji Dan proses pemulangan ibadah haji sedang berlangsung mulai hari ini Hari Senin tanggal 27 Agustus, kloter pertama Nah, karena itu kita akan membuat banner ucapan selamat datang Dan disini saya akan membuatkan banner untuk kakak saya Yang Alhamdulillah sudah menunaikan ibadah haji Dan proses pemulangannya insya Allah bulan depan Hanya sekedar memberikan kejutan kecil Dengan sebuah banner yang akan coba kita desain Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini Kita akan mencoba membuat Banner seperti ini Baik, kita mulai bagaimana cara membuatnya Saya buka dokumen baru, file new File new Oke, saya pilih kertasnya A4 Saya pilih landscape Kita buat kotak dulu begini Berukuran 3 meter kali 120 Oke Pilih kotaknya Kita akan masukkan ukurannya Sebelumnya kita ubah dulu unitnya Jangan terpilih objeknya Akan tampil sebuah option bar ini Pilihnya yang cm Kita menggunakan cm Kita masukkan ukuran skalanya Kalau 300 Kalau 3 meter itu berarti 300 cm Kita buat skala disini jadi 30 cm Kalau 120 tingginya Atau 1 meter 20 Kita masukkan skala 12 cm Saya enter Nah seperti ini Seperti ini Ukuran skalanya 30 lebarnya Tingginya 12 cm Ini perwakilan dari 3 meter dan 120 cm Atau 1 meter 20 Baik Kita sudah membuat kotak seperti ini Oke Kalau misalkan Mau dimasukkan ke dalam area kerjanya Tidak apa-apa Atau dirubah Menjadi app 4 Lenskip Nah seperti ini Oke Masuk Berikutnya Import ambil gambar untuk background File import Ini Saya ambil gambar ini Seperti ini Saya masukkan Oke Saya taruh di bawah dulu Tidak apa-apa Ini Oke Kita masukkan Klik kanan pada gambarnya Pilih power clip Masukkan di dalam sini Oke Bisa di edit Kalau misalkan mau digeser ke kanan sedikit Gini ya Pada contoh ini kan Saya prosesnya agak ke kanan ini Gambar backgroundnya Oke Kita geser ke kanan sedikit Klik kanan Edit power clip Oke begini Klik kanan Finish Nah berikutnya Oh mohon maaf Sebelum di finish Kita transparankan dulu Kita ulangi lagi Klik kanan Edit power clip Ini kita transparankan di bagian tengah sini Dengan menggunakan ini Gambar gelas tumpah ini Transparant tool Kan Pilihnya yang ini Fontaine Transparant Terus pilihnya yang ini Yang elliptical Fontaine Nah Yang ini Yang tengah ini Kita klik disini Ini dibikin 100 Nah yang ini Yang sebelah kanan Dibikin 0 Nah jadi yang transparant Di tengahnya saja kita buat Saya naikkan begini Oke Ini saya geser ke sini sedikit Oke begini Ini transparant dia Klik kanan Finish Kita udah memiliki gambar background Seperti ini Berikutnya Kita ambil gambar lagi File import Gambar Yang PGHG nya File import Saya taruh disini Oke Saya akan potong background nya Saya ambil objek Ini aja Objek kakak saya aja Ini Kita buang Mohon maaf Gambarnya saya buang Ini saya balik dulu Begini Dengan menggunakan ini Mirror Ya Oke Nah kita hilangkan background nya Dengan menggunakan Ini Pen Saya zoom disini Scroll Ya Zoom Saya klik disini Saya klik disini Oke Tarik Gitu ya Untuk memutus ini Biar bisa ke arah yang lainnya Alt Baru di klik Ke arah sini Oke Kesini lagi Kayak begini Oke Matikan dulu Kesini Kesini Tekan alt Scroll ke atas Kesini langsung Begini Kesini Baru kesini Oke Kesini lagi Alt dulu Oke Kesini Nah kesini Tarik Alt Klik Untuk memutusnya Bisa langsung ke bawah sini Bisa langsung ke bawah sini Bawah sini Tarik Oke Alt klik Gitu ya Alt scroll Ke bawah sini Kesini Tarik sedikit Alt klik Gitu ya Scroll ke bawah Alt scroll Zoom sedikit Dari sini Kesini Begini Sini Kesini 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 Alt scroll Alt scroll Oh mono up Kelewatkan Cet sini Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Alt klik Keluar sini nih Nah sini Kesini Alt scroll Ini sedikit Alt klik Oke Alt scroll ke bawah langsung Kesini 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 Ke ujung Kesini Oke Kita zoom Kita normalkan Oke Sudah ada Objek seperti ini Diblock semua Diblock semua itu Ngeblock ini Dan ngeblock ini Diblock semua seperti ini Akan tampil Kelompok shaping Pilihnya ini Intercept Oke Ini sudah terpotong Objeknya Backgroundnya yang ini Kita buang Diblock Kita letakkan disini Oke Kita letakkan disini Ini kita gunakan nanti Kita letakkan disini Ini Kalau terlalu besar Dikecilkan Oke Begini Berikutnya Kita masukkan ke dalam Objek ini Kotaknya Oke Klik kanan Power clip Masuk ke dalam sini Lalu klik kanan Edit Ya edit Nah yang ini kita Shadow Ini Drop shadow Pilihnya yang ini Smile glow Pilihnya yang agak hitam Seperti ini Kalau terlalu lebar Apa namanya Sebaran Shadow nya Dikurangin Jadikan 20 Oke Begitu Kalau sudah Klik kanan Finish Nah ini bisa digunakan Untuk Apa Untuk memberi efek Garis-garis Putus-putus Seperti ini Nah ini Seperti ini Hanya mempercantik Saja sebenarnya Oke Kita Pilih Disini Pilih garisnya Pilih garisnya Klik disini Outline pen Ya kan Akan tampil Kotak dialog Outline pen Pilih warna kuning Pilih ketebalan Garisnya Misalkan 2 Pilih style Garisnya Adalah titik-titik Baru di Oke Nah seperti ini Lalu kita masukkan lagi ke dalam kotaknya Klik kanan Buat klip Masukkan ke dalam kotaknya Seperti itu Sudah Oke Nah berikutnya kita buat ini Nah ini Ini rukun hajinya kita masukkan disini Oke Kita buat kotak-kotak Apa Lingkaran-lingkaran ini Caranya sebenarnya simple Begini Disini Buat lingkaran Benar-benar bulat Tekan control pada keyboard Itu lingkarannya benar-benar bulat Nah gitu ya Oke kita besarin sedikit Begini Kita copy Ammon up Sebelum di copy Kita buat lagi lingkaran kecil di dalamnya Tekan shift pada keyboard Buat lingkaran kecil di dalamnya Oke Baru klik kanan Seperti ini Ya Di Group Blok semua Di group Geser ke sini Buat lingkaran kecil Lingkaran kecil Ya Seperti ini Ini Ada berapa lingkaran 5 lingkaran Oke Yang kecil Berikutnya kita buat garis Dengan menggunakan Ini 3 point kurpe Dari tengah sini Klik tahan geser ke sini Sudah 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 dibengkokkan begini Kita akan membuat Penambahan lingkaran Secara otomatis Mengikuti bentuk Garis ini Oke Sudah Nah berikutnya Pilih kotak ini Pilih blend tool Blend Blend Klik Objek yang ini Lingkaran besarnya Klik tahan geser ke lingkaran kecil Seperti ini Baru dilepas Ya kan Nah ini depaulnya 20 Bisa kita kurangin Yang kita butuhkan hanya 5 5 lingkaran Kita kurangin Kita kurangin Jadi 5 saja Ini ada 6 Nah ini Ini 5 1 2 3 4 5 Oke Nah setelah kita kurangin Sesuai dengan lingkaran yang kita butuhkan Baru pilih ini Part propertiesnya di klik Tahan Baru akan tampil Sebuah menu Ke bawah Pilih new part Klik di garis ini Nanti lingkarannya Mengikutin bentuk Atau arah Garisnya ini Seperti itu Nah berikutnya kita akan Pecah Karena kita akan menghapus garis ini Tidak kita perlukan Caranya Pilih menu Ring Rubrik Blend Apart Atau Ctrl K Pada keyboard Ini bisa dihapus Garisnya Nah Seperti itu Ini bisa kita geser Kalau misalkan ini kurang geser kesini Geser aja dulu Nah gitu Oke Udah jadi Udah jadi Udah jadi Nah ini masih tergroup Yang 3 ini Disini Pilihnya Ungroup atau Ctrl U Pada keyboard Yang ini juga masih tergroup Kita pecah juga Ungroup Ini juga Ungroup Ini juga Ungroup Tergroup 2 objek ini Maksudnya 2 lingkaran besar Dan lingkaran kecil Kita ungroup Kita ungroup Oke Nah ini Kita isi gambar-gambar yang Kita perlukan Seperti ini Oke Kita ambil gambarnya ya File import File import Ambil gambar Ini 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 dan ini Import Taruh lah disini Taruh lah disini dulu Disini juga Disini juga Disini juga Oke Sudah 5 ya Nah Yang ini misalkan taruh disini Klik kanan Power clip Masukkan disini Oke Dia masuk ke lingkaran kecil ya Jangan lingkaran besar Terus Apalagi tuh Satu ini Klik kanan Power clip Masukkan disini Ini juga klik kanan Power clip masukkan disini Ini juga sama Klik kanan Power clip masukkan disini Ini juga sama Klik kanan Power clip masukkan disini Nah Sekarang kita Edit Atau kita perkecil gambarnya Disini Klik kanan Edit Power clip Terlalu besar Tekan sip Kecilkan Sudah cukup Klik kanan Finish Ini juga sama Klik kanan Edit Terlalu besar Kecilkan Tekan sip Kecilkannya Klik kanan Biar kanan Kirinya Yang ikutin Ini juga sama Klik kanan Edit Oke Kecilkan Tekan sip Kecilkan Klik kanan Finish Ini juga sama Klik kanan Edit Kecilkan Kekilkan Kekilkan Ini juga sama Klik kanan Edit Kecilkan Baru Klik kanan Finish Nah seperti itu Lingkaran luarnya Kita beri warna kuning Pilih lingkaran luar Kalau memilih banyak Tekan sip Lingkaran luar Lingkaran luar Lingkaran luar Lingkaran luar Lingkaran Luar Blok semua Kita hilangkan garisnya Klik kanan Klik kanan pada tanda silang ini Klik kanan ya Untuk menghapus garis Oke seperti ini Jadi Berikutnya Kita buat Garis ini Ada garis seperti ini Buatnya menggunakan ini Menggunakan 3 point kurva Ini Dari sini Klik tahan Geser ke sini Bengkukkan Oke Baru Sambung lagi Dari sini Dari titik sini Klik tahan Geser ke sini Nah Baru Bengkukkan lagi Gini Ini masih belum tersambung Kalau belum tersambung Disini Gak bisa diwarnain Tersambung lagi Klik disini Geser ke sini Lalu klik lagi sekali Bisa diwarnain Warna kuning Seperti itu Ctrl D pada keyboard Yang bawah kita kasih warna hitam Kita posisikan Posisinya Seperti ini Oke Seperti ini Oke yang sini Yang sudut ini Dengan menggunakan Set Geser posisinya ke sini Titik sama Oke Seperti itu Berikutnya Ini kita hilangkan garisnya Juga sama Blok semua Dua objek itu Baru klik kanan Pada tanda silang Seperti itu Ini kita masukkan ke dalam Kotak ini Dengan power clip Pilih Objeknya Yang kuning Tekan shift Pilih yang hitam Biar memilih dua-duanya Baru klik kanan Power clip Masuk ke dalam sini Nah masuk dia Berada posisinya Di bawah Gambar ini Nah biar Berada di bawah Gambar Yang pigi haji ini Klik kanan Edit Ini kita posisikan Pilih objeknya Mencuk ini Jangan lupa tadi di group Mohon maaf tadi lupa di group Blok dulu semua gini Di group dulu Baru kita pindah posisinya ke bawah Tekan control Baru pack down Pack down Nah udah pindah ke bawah Oke Klik kanan Finish Seperti ini posisinya Selanjutnya Selanjutnya Ini kita kasih shadow Kita kasih shadow ya Biar Terkasan timbul Pilih objek Lingkarannya warna kuning Bagian luarnya Tekan shift Pilih yang lainnya 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 Baru pilih menu ini Drop shadow Pilih yang Smile glow Kasih warna agak hitam Gini Sudah cukup Atau mau dibikin kecil Sebarannya Sepuluh saja Nah seperti ini Kalau kurang hitam Pake yang paling hitam Nah itu Atau kalau kurang pas Kasih outset Biar lebih keluar Nah seperti ini Kalau terlalu besar Kita kurangin Jadi lima Barannya Ininya Transparannya Saya kurangi jadi Lapan puluh Oke seperti itu Sudah Nah yang ini Ini salah nih Yang kesedul Di bagian kecilnya Kita Kita Ganti atau kita hapus Cara hapusnya ini dulu Pilih lingkaran Kuningnya Kuning Nah ini Baru pilihnya yang Smile glow juga Hitam juga Ini lima Ini Offset Nah seperti itu Oke Nah biar tidak Mengganggu Kita masukkan juga Kedalam sini Kedalam Objek Utamanya Block semua Klik kanan Baru pilih power clip Masukkan Nah seperti ini Sudah masuk ini Kalau saya geser Ikut semua Nah tinggal Memberi tulisan Dengan menggunakan ini Text Misalkan saya tulis Kita akan Kita akan tulis Selamat datang Berikutnya saya buat Dari Menunaikan Ibadah Haji Ini bawahnya Semoga Menjadi Haji Yang Mabrut Oke sama Sudah Beristikan Oke kita atur fontnya Kita cari fontnya Ini Nah ini fontnya Selamat datang Ini fontnya Ini Ini fontnya Ini Oke tinggal kita atur Posisinya Kita besarkan Oke di blok Semua Tekan save pada keyboard Biar latar tengah Oke Kurang besar Terbesarkan Saya beri warna Merah Konturnya kuning Kita contour Disini Dengan menggunakan contour Membuat Objek Bagian luar Text Oke Saya kasih warna kuning Oke Yang ini Konturnya Petih Oke Yang ini merah Merah Kontur hitam Fontnya beda Saya ganti fontnya Fontnya itu Ini Nah ini Bikin-bikin Kasih warna hitam Kasih warna hitam banget Kontur Merah Kontur Hitam Ganti warna Hitam Hitam disini Oke Nah seperti ini Tekan C Untuk atas tengahnya Terus Nama Kakak saya Yuli Astuti Sudah dapat Titel hajah Semoga menjadi haji yang mabrur Copy aja Copy Paste Nah ini Berikutnya Ngasih efek ini Ada lingkaran Di dalamnya Seperti ini Itu gimana caranya Caranya sih Cukup mudah Buat kotak Seperti ini Ini cara saya Di kanan Convert to kurva Oke Kita Buat titik baru Di sini Tengah-tengah sini Titik yang lama Kita hapus Double click Double click Oh Gini Terus saya klik sekali Sumbuhnya saya taruh di bawah sini Saya updatekan transform Kalau gak ada Ring Object Ya dia berubah Ya Berubah Berubah Tampilan Corel nya Di sini Windows Workspace Ini yang klasik Bukan default Mungkin Anda pilih yang default Kalau Anda pilih default Ini gak ada ring Jadi object dia Oke Kita aktifkan Transform Position Pilih yang ini Di ke bawah sini Masukkan Misalkan Saya masukkan 20 Posisi semua Di sini ya Saya putar Oke Saya block semua Saya kasih warna kuning Saya hapus garisnya Klik tanda silang pada Klik tanda silang pada kumpulan warna Boleh di sini Boleh di sini Klik kanan Gitu ya Lalu di Ini Di combine Tinggal masukkan dalam sini Klik kanan Power clip Masukkan dalam sini Oke Seperti itu Oke Baru kita edit Klik kanan Edit power clip Ini Kita tarik begini Oke Baru kita transparankan Pilih transparan ini Pilih yang ini Transparannya ini ya Toolnya ya Pilih yang nomor 3 Content Pilih yang nomor 2 ini Electrical Nah yang ini Kita buat 100 Yang di sini Kita buat 0 Jadi seperti itu Tinggal digeser ke sini Oke Kalau kurang geser lagi Oke Kalau sudah Klik kanan Nomor 6 Sebelum ini klik kanan Kita ubah dulu Ganti pointer kita menjadi Pick tool Kita posisikan ini di bawah Di bawah Control Pack down Pack down Pack down Pack down Pindah-pindah ke bawah Belum Oke Sudah pindah ke bawah ini ya Sudah pindah ke paling bawah Baru Klik kanan Finish Nah ini hasilnya Ini hasilnya Kalau misalkan Object by Google Yang terlalu transparan Bisa kita edit Klik kanan Edit Ini bisa kita edit Ini Kita kurangin Oke Baru klik kanan Finish Nah seperti ini Hasilnya Bisa Anda berkreasi lagi Silahkan Anda berkreasi Tinggal ini bisa dikasih Shadow Saya kasih shadow ya Shadow Smile glow Kasih Kanan hitam Seperti itu Ini juga bisa dikasih shadow Dan lain-lainnya Jangan khawatir File ini Atau file CDR ini Atau file master ini Akan saya share Silahkan Anda Download Dan link downloadnya Ada di kolom deskripsi Di bawah video ini Nah itulah Tutorial banner Dari saya Semoga Tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Dan jika Tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa klik Tombol like Atau suka Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial saya Selanjutnya Jangan lupa klik Tombol subscribe Atau berlangganan Bagi Anda yang belum Berlangganan Jumpa lagi di Tutorial-tutorial saya Selanjutnya Sukses selalu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.